Mantan bintang Arsenal telah mengabarkan bahwa dirinya sudah mendarat dengan selamat di Indonesia pada selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 malam. Hal itu disampaikannya melalui akun pribadinya at M10 garis bawah ofisial. Di akun media sosial Instagramnya, tampak Mesut Ozil membuat Instastory dengan beberapa awak kabin seba maskapai penerbangan. Ia juga menuliskan caption, Thanks for the great service. Tidak hanya membuat Instastory yang berisi ucapan tersebut, ia juga tampak sedang keluar dari bandara dengan pengawalan ketat serta diiringi oleh orang-orang yang mengerumuninya. Tidak hanya itu, Mesut Ozil juga membagikan momen saat dirinya sedang mencicipi rendang. Seperti diketahui, sebelumnya muncul rumor bahwa kedatangan Mesut Ozil ke Indonesia karena akan direkrut klub milik Rafi Ahmad. Namun, nyatanya mantan pemain timnas Jerman ini tak menekan transfernya ke RANS Cilegon FC. Muncul rumor bahwa nilai transfer yang terlalu besar jadi penyebabnya. Jadi, kedatangannya ke Indonesia ini bukanlah untuk bergabung dengan RANS Cilegon FC. Akan tetapi, kedatangannya tersebut untuk merayakan kolaborasinya dengan salah satu brand peralatan olahraga asal Inggris, Concave, yang berada di Cikupa, Tangerang, Banten. Selain itu, kedatangannya Mesut Ozil ke Indonesia juga untuk menghadiri acara CSR bersama sejumlah atlet muda dan anak-anak kurang mampu yang memiliki talenta hebat di bidang sepak bola. Menurut CEOPT Agio Multimax International Group Subagio Lembono, agenda Mesut Ozil datang ke Indonesia ini merupakan bagian dari ketertarikan dirinya dengan isu sosial dan perkembangan dunia sepak bola. Untuk diketahui, Mesut Ozil merupakan mantan pemain Real Madrid dan Arsenal. Ia merupakan salah satu pemain bintang sepak bola papan atas. Namanya mulai melejit saat bergabung dengan Real Madrid dan Arsenal. Mesut Ozil juga dikenal sebagai Raja Asis di dua klub tersebut. Mesut Ozil merupakan pemain sepak bola yang lahir di Gilsenkirchen, Jerman pada tanggal 15 Oktober tahun 1988. Sejak kecil, ia sudah menyukai dunia sepak bola. Saat berusia tujuh tahun, dia bergabung dengan Westfola 04 Gilsenkirchen. Dan Ozil mendapat kesempatan promosi ke tim senior Shell ke-01 pada tahun 2020.